Menunda kesenangan Nanti akan om tambahin coklatnya satu lagi Yang menarik Ada yang makan Ada yang menunggu Ternyata yang menunggu Mereka juga tetap bahagia Walaupun mereka menunda kesenangan Mereka tetap bahagia Mereka tidak melihat coklatnya Terus kemudian keluar airnya Aduh kebingin sekali Enggak Mereka tetap tenang-tenang Mereka bisa nyanyi-nyanyi Main pesawat terbang Main begini Dan mereka tetap bahagia Dalam waktu menunda kesenangan Dan menunggu Untuk mendapatkan coklat yang berikutnya Dan kemudian Ada yang menunggu Ada yang langsung dimakan Kemudian setelah mendapatkan coklat Begitu dibuka 30 menit kemudian Wow Ini ada yang masih banyak coklatnya Masih ada satu coklatnya nih Tambahin om satu lagi Coklat-coklat Penelitian Dilanjutkan sampai 30 tahun kemudian Yang paling menarik ini Setelah mereka umur 35-36 Setelah diteliti Ternyata Anak-anak yang dari kecil Umur 5-6 tahun Sudah belajar Menunda kesenangan Untuk mendapatkan Kesenangan yang lebih besar Berikutnya Ternyata Sekolahnya Nilainya rata-rata Jauh lebih baik Dibanding yang tidak mampu Menunda kesenangan Jadi karyawan Ternyata mereka yang karyawan Salah sama karyawan Jabatannya lebih besar Kemudian gajinya lebih besar Posisinya lebih baik Dibanding karyawan yang Tadinya pada waktu umur 5-6 tahun Mereka tidak mampu Menunda kesenangan Yang kalau jadi bisnismen Sudah pasti mereka Bisnisannya lebih sukses Yang jelas Anak-anak yang mampu Menunda kesenangan Mereka lebih sukses berkarir Mereka lebih sukses berbisnis Dan mereka lebih kaya Ini pelajaran menariknya Menunda kesenangan Untuk menunda kesenangan Kita harus mengenal Satu yang namanya Well Style Dengan Life Style Bedanya apa? Kebanyakan orang Merasa kepengen sekali Tampak kaya Mereka mengutamakan Life Style Bukan Well Style-nya dia Ketika orang Mengutamakan lifestyle Dia pada waktu Gaji meningkat Dia langsung ganti handphone Handphone-nya dikecilin Dikecilin lagi Lebih kecil Lebih mahal Sampai satu hari Handphone mana? Ilang Kok ilang? Dikadein Karena tidak punya duit lagi Nah ketika gajinya Tambah besar lagi Mulai nyicil sepeda motor Supaya tampak keren Kemudian Gajinya lebih gede lagi Makanya lebih gede Mulai nyicil mobil Supaya lebih keren Usaha sudah jadi direktur Mobilnya juga harus minimal Akot dong Wah akot kurang keren Sudah jadi presidir Nyicil dulu Mercedes-Benz Itu namanya Lifestyle Rumahnya kecil Harus rumahnya diganti yang lebih besar Lebih besar lagi ada kolam renang Pembantunya satu kurang Tiga, empat Tiga macam Anaknya sudah lima Ya sudah Mobilnya harus tiga, empat Nah mereka itu adalah Lifestyle Lifestyle itu apa sih Bedanya dengan Wealth Style Lifestyle itu adalah Anda mengeluarkan uang Dan dari pengeluaran Anda Terpaksa Anda keluar uang Yang lebih berikutnya lagi Misalnya Anda beli rumah Ya Anda harus membiayai Paceknya BBB-nya lebih tinggi Beli mobil Harus pergi ke bengkel Harus beri bensin Yang jelas Anda terpaksa Harus mengeluarkan uang Lebih banyak Itu yang namanya Lifestyle Nah ada juga yang namanya Wealth Style Bedanya Pak Kalau Wealth Style Begitu kita mengeluarkan uang Uang tadi malah menghasilkan uang untuk kita Jadi itu adalah Gaya yang membuat kita Bener-bener jadi kaya Bukan gaya yang membuat kita Tampak kaya Jadi Wealth Style Ketika saya masukkan Misalnya investasi Kedalam beli rumah Rumahnya saya sewakan Ternyata Rumah tadi menghasilkan uang Setiap bulan untuk saya Itu namanya Wealth Style Saya buka bisnis-bisnis Saya investasi Misalnya di reksadana Ataupun di saham Yang ada capital gain juga Kemudian ada juga Pembagian dividend Ada royaltinya Pembagian keuntungan Nah itu adalah Wealth Style Ada orang tanya Pak kalau menunda kesenangan itu Maksudnya yang bagaimana Maksudnya Kita menunda Lifestyle-nya terlebih dahulu Boleh gak kita punya mercy Boleh Kenapa tidak Tahun 2005 Ketika istri saya ulang tahun Ketika istri saya ulang tahun Itu saya kasih hadiah Mercy E-Class Dengan pelletnya 19 inch Ketika tahun 2006 Ulang tahun Saya kasih jam Rolex 11.000 euro Terus kemudian ada jam kartir juga Kemudian kita tur Honeymoon lagi ke Eropa sana 20 hari Kemudian juga tahun 2007 Pada waktu ulang tahun Saya berikan mercy SLK spot Jadi yang kabriolet Dua pintu bisa dibuka Boleh Boleh aja Kenapa tidak Itu lifestyle Tapi tunggu dulu Sampai Wealth Style Anda Cukup membiayai Lifestyle Anda Ini maksudnya Menunda kesenangan Jadi tiga prinsip Menunda kesenangan Yang sederhana Satu Yang terbaik Adalah kita menunggu Sampai kita mempunyai Wealth Style Atau Passive Income Yang cukup Untuk membayar Atau mencicil Barang-barang konsumtif kita Jadi yang kerja Bukan aktif income kita Tapi pasif income kita Jadi pasif income kita lah Yang akan membayarin Gaya hidup kita Atau lifestyle kita Itu yang terbaik Yang kedua Kita harus menunggu Sampai kita mempunyai Uang Minimal 10 kali Lebih besar Daripada barang Lifestyle yang kita inginkan Baru kemudian Kita membeli barang tersebut Secara tunai Jadi kalau misalnya Mau beli BMW Senilai 500 juta Ya tunggu dulu Anda minimal punya 5 M Baru beli BMW 500 juta Itu prinsip kedua 10 kali lipat Baru Anda beli Jadi Anda tenang Induknya tidak ikut dijual Gitu ya Kemudian berikutnya Prinsip yang ketiga Menunda kesenangan Yaitu kita menurunkan Kesenangannya Tapi tetap senang Contohnya Misalnya kita mampu Beli BMW seri 7 Ya sudahlah kita Beli yang seri 5 Mampu beli yang terbaru Ya sudahlah beli yang second Tetap lifestyle ini Bisa dibiayain Dengan cara itu Tapi saran saya Yang pertama yang terbaik Yaitu tunggu sampai Pasif income kita Atau wealth style kita Dimana investasi kita Pasif business income kita Royalty yang kita dapatkan Ternak duit kita Benar-benar menghasilkan Uang yang bisa membiayai Gaya hidup kita Kita lebih tenang Misalnya anda beli Mercedes band Sari sport Sudah pasti begitu Buka pintu pertama kali Itu turun 200 juta Besoknya buka lagi Kedua kali Turun 10 juta Tiga kali 10 juta Setiap buka Turun 10 juta 5 juta turun terus Nah itulah Kalau anda dari Active income Apalagi anda sampai Utang-utang Untung gaya duluan Apa yang terjadi? Anda sakit hati Begitu dijual Anda sakit hati Bayar bunganya Begitu besarnya Dijual begitu murahnya Itu sungguh Menyedihkan Memang ada beberapa Level konsumtif Ada level konsumtif Yang paling jelek Tadi Kalau ini tadi Prinsipnya kita harus Menunda kesenangan Tadi adalah Tunggu sampai Pasif income-nya Yang pertama Yang kedua Kita punya 10 kali lipat Kita berbalikkan tunai Yang ketiga Adalah yang Anda menurunkan Kadar kesenangan Bisa beli seri 7 Beli seri yang 5 Beli S kelas Beli yang E kelas Tidak masalah Turunkan sedikit Sisanya dikasihkan Ke whistle anda Atau Pasif income anda Ternak duit anda